Rombongan BKSDA 2 Surabaya Rabu Sore melakukan pemeriksaan ribuan ekor ular sawah yang hendak diekspor ke Tiongkok milik PT Berkat Alam Abadi yang beralamatkan di Jalan Asem, Surabaya. Untuk menjual ular sawah khas habitat reptil Indonesia ini, PT Berkat Alam Abadi diwajibkan melakukan pemeriksaan, salah satunya dengan melakukan uji laboratorium kesehatan dan kandungan ular meliputi residu, antibiotik, dan logam berat terlebih dulu. Selain itu, untuk melihat proses penelitian kesehatan fisik ular sawah ini, pihak BKSDA juga akan melakukan pemeriksaan secara detail keaslian dokumen dengan jumlah yang diekspor dan layak konsumsi serta layak diekspor. Ular ini betul-betul tidak berbisa dan ular ini memang kalau di Tiongkok menjadi makanan khas yang super mewah dan untuk dikirim sana sudah melalui uji lab, bebas dari E. coli, Salmonella, sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan antibiotikan-biotik, itu saja kalau dari sisi karantinanya. Sedangkan dari sisi lain bahwa karena ini termasuk appendix, sudah ada kuota, saya tes dari BKSDA. Menurut manajer PT Berkat Alam Abadi, Elisabeth, perusahaannya mengumpulkan ribuan ular sawah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam sekali pengiriman, omset bisa mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya ular hidup, kulit ular juga diekspor ke berbagai negara, khususnya Cina dan Eropa, untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan lainnya seperti fashion. Pertama adalah, kondisinya kan harus sehat ya, dan tidak boleh yang bertelur. Jadi, di waktu kami mengadakan pemeriksaan itu untuk membeli ular-ular dari pengunggul itu, satu-satu akan kami cek. Kalau kami usahakan tidak menerima ular yang bertelur, karena itu disarankan oleh bikini, kalau ketemu dengan bertelur, lebih baik, dikembalikan, pengunggul, sehingga pengunggulnya bisa melepaskan lagi di alam ya, supaya nanti kan bisa berkembang biaya.